Hai cofrens, disini kita punya soal tentang sistem bersama linear dua variable. Di soal ini kita diminta untuk menentukan model matematika dari cerita ini, lalu menentukan panjang dan lebarnya dan luasnya. Nah, perhatikan bahwa untuk soal yang A, untuk menentukan model matematika kita tentukan dulu variablenya. Disini kita membicarakan tentang sebuah persegi panjang, yaitu tentang panjang dan lebarnya. Maka kita bisa misalkan saja ya, misalkan panjangnya, panjang dari persegi panjang tersebut itu adalah sebesar P cm. Lalu misalkan lebarnya itu adalah L cm, L kecil ya. Nah, maka disini itu kalau kita perhatikan ya, keliling, itu kan rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar ya, berarti 2 dikali dengan dalam kurung P ditambah L. Nah, ini dikatakan sama dengan 76. Nah, ini adalah model matematika untuk yang pertama ya, yang keliling. Lalu yang selisih. Lihat bahwa selisih antara panjang dan lebar itu 10 cm. Nah, kita asumsikan aja yang panjang itu lebih panjang daripada lebar ya. Jadi panjangnya lebih besar ya, lebih panjang daripada lebarnya. Sehingga disini kita pakai selisih itu adalah P kurang L. Besar kurang kecil gitu ya. Nah, ini dikatakan adalah sebesar 10. Nah, ini satuannya cm ya, tapi kita abaikan dulu aja satuannya, nggak apa-apa. Karena semua dalam cm. Nah, maka disini itu kalau kita perhatikan, diminta untuk mencari panjang dan lebarnya. Jadi ini udah menjawab yang A ya, sekarang yang B. Diminta cari panjang dan lebarnya. Ini kan adalah persamaan pertama ya, ini persamaan kedua. Maka kita bisa sederhanakan dulu persamaan pertama. Perhatikan bahwa di ruas kiri ini ada 2 dikali dengan sebuah kurung gitu ya. Nah, maka kita bisa pindahkan aja 2 ke ruas kanan. Atau itu sama aja dengan kita membagi kedua ruas dengan 2 gitu ya. Sehingga ruas kiri kalau kita bagi 2, maka 2 yang disini hilang. Maka jadi P tambah L aja. Nah, disini kurungnya sudah bisa kita hilangkan ya. Nah, sama dengan ruas kanannya juga kita bagi 2. Berarti 76 dibagi 2 yaitu 38 ya. Nah, maka disini kita punya P ditambah L sama dengan 38. Berarti tadi persamaan pertama itu kita bagi kedua ruas dengan 2 ya. Nah, untuk persamaan kedua kita nggak usah ubah atau sama aja dengan dikali 1. Jadi disini langsung aja P dikurang L sama dengan 10. Kenapa? Karena variable P-nya itu sudah sama ya, koefisiennya 1. Jadi kita sudah bisa eliminasi. Nah, maka P kurang P habis. L dikurang min L, maka min ketemu min jadinya plus. Berarti L tambah L jadi 2L. Sama dengan 38 kurang 10 yaitu 28. Nah, kita bisa bagi kedua ruas dengan 2. Maka 2L bagi 2 jadi L. Sama dengan 28 bagi 2 yaitu 14. Jadi kita sudah dapat bahwa lebarnya itu adalah 14 cm. Nah, untuk panjangnya. Berarti P-nya kita bisa cari dengan sustitusi aja ke salah satu persamaan. Terserah yang mana ya. Disini kita sustitusi aja ke persamaan kedua. Kita punya P dikurang L sama dengan 10. Berarti P dikurang 14. L-nya kita ganti jadi 14 ya sama dengan 10. Pindahkan 14 ke ruas kanan. Dikirimin di kanan plus berarti P sama dengan 10 tambah 14. Yaitu 24. Jadi kita sudah dapat bahwa lebarnya itu adalah 14 cm. Sedangkan panjangnya itu adalah 24 cm. Sehingga untuk soal yang C diminta luas. Kita misalkan aja luas itu adalah L besar. Maka kita tahu rumusnya luas itu adalah panjang kali lebar. Sehingga kita masukkan panjangnya 24 dikali lebarnya 14. Maka kalau kalian hitung 24 dikali dengan 14 itu akan menghasilkan 336. Nah karena disini luas maka satuan itu jadi cm persegi. Karena maaf disini kita tulis aja luasnya di bagian bawah ya. Jadi kita dapat luasnya itu adalah 336 cm persegi. Berarti tadi luasnya L ini satuan itu dalam cm persegi. Nah ini sebenarnya didapat dari panjang dan lebarnya. Karena panjangnya cm, lebarnya cm. Maka kalau dikalikan cm x cm jadinya cm pangkat 2 gitu. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.